Mendapat janji Longchen, Luo Zichuan sangat senang, karena meskipun dia kuat, dalam garis keturunan Zixue, ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Secara khusus, pertempuran dengan Iblis telah menandatangani semacam perjanjian diam-diam, dan kedua belah pihak tidak akan dengan mudah menggunakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa Mahkota Ungu. Dengan cara ini, tingkat kekuatannya akan menjadi kekuatan cadangan, sedangkan murid tingkat suci surgawi akan menjadi kekuatan utama di medan perang. Tidak hanya Luo Zichuan, tetapi seluruh keluarga Luo, serta pembangkit tenaga listrik dari seluruh silsilah Zixue, hanya dapat bertanggung jawab untuk mengendalikannya, dan tidak dapat dengan mudah berpartisipasi. Tidak mungkin seseorang tidak mementingkan diri sendiri. Berada di keluarga Luo, Luo Zichuan harus memikirkan murid-murid keluarga Luo. Banyak murid keluarga Luo adalah generasi muda yang pernah dilihatnya, seperti Luo Yan Feng, Luo Ying dan lainnya, tidak hanya kuat, tetapi juga penuh rasa keadilan. Ia berharap lebih banyak murid seperti ini yang bertahan dan menjadi elit di antara para elit, dan Luo Zichuan juga percaya bahwa keluarga lain juga memiliki murid dengan karakter dan kekuatan yang sangat baik. Oleh karena itu, Luo Zichuan memperbesar situasi Longchen, dimulai dari tujuan seluruh klan Zixue, agar tidak memperlakukan orang dari keluarga lain kecuali keluarga Luo sebagai musuh. Sebab, banyak konflik yang disebabkan oleh anggota senior keluarga. Dari keluhan pribadi hingga keluhan keluarga, jangan dibutakan oleh permusuhan. Demikian pula, ini untuk memberitahu Longchen secara terselubung bahwa orang-orang dari keluarga lain mungkin tidak semuanya orang jahat, dan murid keluarga Luo mungkin tidak semuanya orang baik. Dengan cara ini, Longchen sepenuhnya memahami maksudnya. Itu tidak lebih dari menemukan orang-orang yang kuat dan baik di medan perang dan mencoba untuk membuat mereka tetap hidup. Mata Longchen tepat dan tajam dalam mengenali orang, dan dia jarang salah menilai orang dalam hidupnya. Zichuan, apa kabarmu? Ketika Luo Zichuan kembali ke kediamannya, Luo Yingchen sudah menunggu dengan cemas. Sebagai kepala keluarga Luo, karakter dan kultifasi Luo Yingchen sangat sempurna, tetapi dari segi karakter dan metode, dia jelas kurang berani. Ketika Luo Zichuan menyelesaikan pertukaran darah, dia jelas merasa bahwa kekuatan Luo Zichuan telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatannya harus lebih tinggi dari miliknya, jadi dia ingin berdiskusi dengannya dan membiarkan dia menjadi kepala keluarga. Dia juga melihat bahwa garis keturunan Zixue berada dalam periode perubahan drastis, dan dia tidak dapat menahan tekanan sedikitpun, dan merasa bahwa Luo Zichuan memenuhi syarat untuk posisi ini. Namun, Luo Zichuan menolak dengan sopan beberapa kali. Hari ini, dia tidak tahan lagi dan ingin berdiskusi dengan Luo Zichuan para murid keluarga Luo tentang rencana pertempuran di medan perang. Pada akhirnya, Luo Zichuan mengatakan bahwa yang dia butuhkan hanyalah Long Chen setuju untuk memimpin tim, dan semuanya akan aman, jadi Luo Yingchen telah menunggu kabar. Jangan khawatir, dia sudah setuju. Luo Zichuan tersenyum. Mendapat jawaban Luo Zichuan, hati Luo Yingchen langsung jatuh ke tanah, dan kemudian berkata, apakah Anda memerlukan kerja sama kami? Tidak perlu, Long Chen bisa mengatasinya sendiri, kata Luo Zichuan. Beri dia satu orang saja. Apa ini baik-baik saja? Luo Yingchen tercengang, bahkan jika Long Chen datang untuk memimpin tim dan memberikan saran, mereka masih membutuhkan kerja sama dari orang-orang tua ini. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, bagaimana duri itu bisa mendengarkan Long Chen, anak asing? Pada saat itu tidak akan ada perselisihan internal. Dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao bukan tanpa alasan. Wajah Luo Zichuan menunjukkan ekspresi bangga. Mendengar kata-kata Luo Zichuan, Luo Yingchen tidak dapat mempercayainya. Hahaha, setelah tiga hari latihan, saya merasa segar kembali. Saya merasa penuh kekuatan. Kali ini, saya ingin membunuh lebih banyak anak iblis. Seorang tentara bernama Luo Jiang mengepalkan tinjunya, bersemangat. Luo Jiang ini memiliki tubuh yang kuat dan kulit yang gelap. Dia adalah orang yang sangat ramah dan antusias. Di tim Luo Yanfeng, dia bisa dikatakan sebagai karakter tulang punggung dengan popularitas dan kekuatan yang baik. Jangan gegabu, kami baru sekali berada di medan perang, dan kami belum mengumpulkan banyak pengalaman. Terlebih lagi, kita tidak mengetahui kekuatan dan spesies iblis yang kita temui di lain waktu. Ini adalah pertarungan berdarah dengan pedang dan senjata sungguhan. Jangan mengolok-olok hidupmu. Luo Yanfeng sedang mengatur baju perang, membawa pedang lebar di punggungnya, menghunus pedang berulang kali, menguji apakah posisinya paling nyaman. Pedang lebar yang dibawa di punggung ini selalu diikatkan pada armor dengan tali. Sedikit penyimpangan pada posisinya akan mempengaruhi kecepatan dan kekuatan pedang. Melihat Luo Yanfeng begitu energi, yang lain menyingkirkan kesombongan mereka dan bersiap dengan serius. Selain itu, kali ini kami mempertemukan Long Chen. Long Chen memberitahuku bahwa dia cukup kuat, tapi aku tidak tahu apakah dia berusaha menjadi berani. Jangan sampai mengalami kerugian besar saat berangkat ke medan perang. Jadi, pada awalnya, jangan terlalu sibuk memperjuangkan nilai pembunuhan, Anda perlu meninggalkan beberapa orang untuk menjaga Long Chen. Jika Long Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, kita akan pergi ke medan perang lain untuk menantang iblis yang lebih kuat. Kata Luo Yanfeng. Serahkan Long Chen padaku, kata Luo Ying. Tapi, bolamu akan dimasukkan ke dalam Long Chen. Ups. Seorang murid keluarga Luo membuat lelucon, tetapi ditendang oleh Luo Ying, menyebabkan semua orang tertawa. Berhentilah membuat masalah, Luo Jiang, Simo, kalian berdua bertanggung jawab menjaga Long Chen, selama dia bisa beradaptasi dengan suasana di medan perang, tidak akan ada masalah. Kata Luo Yanfeng. Jangan khawatir, saudara Yanfeng, serahkan padaku. Luo Jiang dan seorang murid bernama Simo langsung setuju. Ayo pergi, Long Chen sudah menunggu kita di alun-alun. Melihat semua orang sudah berkemas, Luo Yanfeng langsung berangkat. Ketika mereka sampai di alun-alun, mereka melihat Long Chen. Setelah bertemu Long Chen, mereka segera berangkat. Namun, ketika mereka kembali, mereka kebetulan bertemu Luo Shenghui dan lainnya yang bergegas kembali dari medan perang. Namun, yang mengejutkan semua orang, banyak orang dalam kelompok Luo Shenghui terluka parah, dan beberapa orang diangkut kembali dengan tandu, sehingga jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Ketika dia melihat Luo Yanfeng dan yang lainnya hendak pergi, sedikit kebencian muncul di sudut mulut Luo Shenghui, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melewati semua orang. Apa hubungannya orang bodoh ini dengan kita setelah menderita kerugian besar? Seseorang tidak bisa menahan cibiran. Biarkan saja, kita harus lebih berhati-hati. Gelombang Soverse.com Gelombang Luo Yanfeng berteriak, dan kemudian semua orang terus berangkat. Melewati alun-alun, ada susunan teleportasi di depannya. Setelah memasuki susunan teleportasi, sosok semua orang menghilang. Orang-orang kecil dari keluarga Luo akan pergi. Di aula yang gelap, terdengar suara tua. Ayo pergi. Pimpin mereka ke kedalaman medan perang. Jika atasan menyalahkan mereka, katakan saja susunan teleportasi membuat kesalahan. Kata suara tua itu. Bisakah ini berhasil? Bagaimana jika mereka semua mati? Lebih baik mencari seseorang untuk menggantikan hantu yang sudah mati itu. Suara tua itu berkata dengan nada sinis. Mengerti. Setelah berteleportasi, ia telah mencapai pinggiran wilayah garis keturunan darah ungu, dan udara dipenuhi dengan nafas darah iblis. Siap, mulailah mengirim. Baru saja menyelesaikan satu teleportasi, dan teleportasi kedua akan segera dimulai. Ketika Long Chen melihat bahwa orang yang bertanggung jawab atas teleportasi adalah tetua keluarga Bi, matanya sedikit menyipit. Dan ketika tetua itu memandang Long Chen, ada sedikit sarkas mesaden frude di matanya. Berdengung. Susunan teleportasi diaktifkan, ruang terdistorsi, dan semua orang telah tiba di gurun berdarah. Namun, ketika Luo Yanfeng melihat situasi di sekitarnya, ekspresi Luo Yanfeng berubah, ini bukan medan perang kita. Mengaum. Pada saat ini, pusat kekuatan iblis yang tak ada habisnya melonjak dari segala arah seperti air pasang. Sial, pasti keluarga Bi yang melakukan triknya. Mereka ingin menipu kita sampai mati. Luo Jiang meraum. Mengaum tidak ada gunanya, dalam sekejap, iblis kuat yang tak ada habisnya telah menyerbu ke depan semua orang. 5752 Jangan panik, empat orang terkuat ada di semua sisi. Masing-masing dari mereka memimpin sebuah tim. Empat orang terkuat hanya perlu membunuh dengan putus asa, dan sisanya mengikuti di belakang, meretas dan meretas. Berhati-hatilah untuk tidak memotong. Pergi saja ke bangsamu sendiri. Selama pemimpinnya bergegas cukup cepat, keempat tim bergegas turun dan membentuk pusaran, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, mereka tidak akan bisa menyerbu masuk. Teriak Longchen. Bisakah ini berhasil? Luo Jiang gemetar. Saya harus mencobanya jika berhasil. Luo Ying, Qi Feng, dan Wu Yao masing-masing memimpin tim dan bertanggung jawab atas saya. Sisanya tetap di tengah. Luo Yanfeng berteriak. Dia biasanya adalah pemimpin tim. Ada lebih dari delapan ribu orang, dibagi menjadi delapan tim, dan Longchen meminta untuk mengumpulkan empat tim terkuat, dan dia memanggil mereka secara langsung. Lari. Melihat pembentukan empat tim, Longchen berteriak bahwa pasukan iblis telah tiba, dan jika dia tidak lari, itu akan terlambat. Membunuh. Semua orang mengertakkan gigi dan berteriak. Menghadapi begitu banyak iblis yang kuat, mereka ketakutan dan marah, dan berlari dengan liar sambil mengacungkan senjata mereka. Saat keempat tim bergegas dengan liar, ruang dengan radius 10 mil di pelintir menjadi pusaran air. Engah kepulan. Ketika pusaran terbentuk, iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas masuk langsung berubah menjadi kabut darah, dan langit penuh dengan daging dan darah. Anggota keluarga Luo yang kuat menemukan bahwa selama keempat tim berputar dengan kecepatan ini, mereka dapat membentuk penggiling daging. Bagian luar tidak dapat menerobos, dan orang-orang di dalam aman. Pada saat itu, Luo Yanfeng dan yang lainnya memandang Longchen dengan kagum. Formasi sederhana seperti itu sebenarnya menyelesaikan krisis sekaligus. Selama empat orang kuat dapat mempertahankan kecepatan pengisian, seluruh formasi dapat beroperasi tanpa batas. Para prajurit keluarga Luo meledak dengan kekuatan darah ungu, melambaikan senjata mereka dengan liar, aura pedang terbang secara horizontal dan horizontal, dan bayangan pisau memenuhi langit. Bunuh semua iblis yang kuat. Beberapa iblis yang kuat ingin menerobos dari atas, tetapi serangan semua orang berbentuk kipas, cukup untuk memperkuat bagian atas kepala. Formasi ini bisa dikatakan sempurna. Melihat semua orang telah menstabilkan sosok mereka, dan meskipun ada banyak iblis yang kuat, tidak banyak yang kuat, paling banyak mereka hanya Jiu Mai Tiansheng. Selain itu, iblis kuat ini mirip dengan murid dari garis darah ungu, dan mereka juga dibesarkan di rumah kaca. Mereka memiliki darah yang luar biasa, tetapi tingkat mematikannya tidak terlalu kuat. Anda tahu, di tim ini, ada lebih dari 300 orang suci surgawi dari 13 meridian, belum lagi 300 orang, kekuatan mereka dapat sepenuhnya menghancurkan iblis kuat ini. Hanya saja orang-orang tersebut tidak memiliki pengalaman bertempur sama sekali, dan cenderung muda panik di medan perang. Dalam keadaan ini, mereka bahkan tidak dapat menampilkan setengah dari kekuatan mereka. Tanpa pengalaman bertempur, tidak ada rasa bertempur, dan kecepatan reaksinya lambat. Dalam pertarungan kelompok, muda terbunuh oleh serangan mendadak. Untungnya, setelah menstabilkan gelombang pertama, kepercayaan diri semua orang meningkat pesat, dan semakin banyak mereka bertarung, mereka menjadi semakin berani. Long Chen melihat bahwa dia hampir selesai, dan berteriak. Saudara Yan Feng, tim mulai berkembang secara perlahan, dan jangkauannya meluas, sehingga jangkauan serangan saudara-saudari mencapai batasnya, jika tidak maka tidak mungkin untuk menggunakannya dengan begitu takut-takut. Pada saat ini, Luo Yan Feng, apa yang Long Chen katakan, dia lakukan, tidak lagi mengencangkan lingkaran, dan mulai meluas keluar. Saya harus mengatakan bahwa Luo Yan Feng sangat pintar. Saat memperluas keluar, dia masih menjaga seluruh tim, tidak cepat atau lambat, yang membuat Long Chen menganggup diam-diam. Dalam pertarungan, ada beberapa hal yang bisa diajarkan, dan ada pula yang murni berdasarkan naluri bawaan. Luo Yan Feng hampir tidak memiliki pengalaman bertempur, namun ia secara naluriah mengontrol ritme, yang menunjukkan bahwa kepemimpinannya memiliki potensi yang besar. Sedangkan yang lainnya juga menunjukkan potensi besar. Mengikuti ritme Luo Yan Feng, pusaran itu mulai menyebar keluar. Pada awalnya, semua orang meremas saya dan saya meremas Anda, dan mereka menyerang sambil menahan tangan dan kaki mereka, karena takut melukai rakyatnya sendiri. Seiring bertambahnya jarak, jangkauan serangan setiap orang menjadi lebih luas, dan mereka tidak memiliki banyak raguan saat bergerak, dan mereka dapat membunuh mereka dengan mudah. Pusaran itu langsung meluas hingga radius ribuan mil. Pada awalnya, iblis yang kuat itu seperti air pasang. Sekarang, dalam waktu singkat, ratusan ribu setan telah terbunuh, dan jumlahnya berkurang setengahnya. Iblis yang kuat tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dan begitu banyak yang mati, ketakutan perlahan muncul di mata mereka. Hah! Berdasarkan pengalaman masa lalu, iblis yang memimpin pertempuran semuanya memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Bagaimana orang-orang ini bisa merasa takut? Long Chen sedikit terkejut. Setan ini mungkin tidak biasa. Long Chen tahu terlalu banyak tentang iblis, dan dia tidak bisa menghitung jumlah iblis yang dia bunuh. Long Chen telah melakukan kontak dengan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan struktur ras mereka sangat kejam. Setan yang paling rendah seringkali menjadi budak dan pemakan darah dari setan yang lebih tinggi. Ketika ada terlalu banyak budak, mereka akan menemukan cara untuk mengkonsumsinya, atau langsung membunuh mereka, mengambil darah iblis, dan menyediakannya untuk budidaya iblis tingkat lanjut. Dalam banyak peperangan, iblis tingkat rendah ini sering digunakan sebagai umpan meriam untuk menguji kekuatan lawan. Karena kecerdasannya yang rendah, mereka tidak takut mati dan tidak akan mundur dalam pertempuran. Mengherankan. Namun, ketakutan muncul di mata makhluk tingkat rendah ini saat ini, dan semangat mereka jelas rendah, yang mengejutkan Long Chen. Tampaknya kekuatan klan iblis tingkat tinggi ini tampak luar biasa. Iblis sudah ketakutan. Para prajurit dari keluarga luogelombangsoverse.com gelombang meninggalkan formasi dan bertarung sendiri. Sekalipun kita menghadapi musuh beberapa kali, kita harus maju dengan gagah berani. Abaikan rasa kasihan, tinggalkan rasa takut, yang kuat tidak dipupuk, tetapi diasah dengan kehidupan dan darah di medan perang. Lambaikan senjatamu dan potong kepala musuh. Darah iblis yang bergoyang di langit adalah kesaksian keberanian Anda dan pelangi cemerlang dalam hidup Anda. Long Chen berteriak keras. Long Chen pada awalnya adalah seorang master yang provokatif, bagaimana mungkin para pemuda yang bersemangat ini bisa melawan hasutan semacam ini. Masing-masing dari mereka penuh darah dan semangat juang, seolah-olah dirasuki oleh sesuatu. Membunuh. Para pejuang keluarga Luo segera meninggalkan formasi mereka, seperti harimau yang turun dari gunung. Dimanapun ada banyak iblis yang kuat, mereka akan bergegas ke sana. Kemunculannya sambil mengertakan gigi seolah-olah baru saja melihat ayah dan musuhnya terbunuh. Akibatnya, di bawah dorongan Long Chen, semua orang menjadi gila dan dimusnahkan dengan putus asa. Luo Yan Feng memegang pedang lebar, seluruh tubuhnya berlumuran darah iblis yang kental, baju perangnya telah kehilangan warna aslinya, pertempuran ini, dia benar-benar gila, dia tidak pernah sebahagia ini dalam hidupnya. Saudara Yan Feng, kamu terlalu kuat. Terengah-engah, Luo Yang mendatangi Luo Yan Feng dengan ekspresi kagum di wajahnya. Dia juga memenggal kepala iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedikit lelah saat ini, tapi untungnya semua iblis yang kuat melarikan diri. Luo Yan Feng melihat ke arah Luo Yang, tersenyum sedikit, dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Bukankah aku memintamu untuk melindungi Long Chen? Ups! Luo Jiang menepuk pahanya, dia sangat bersemangat hingga dia melupakan tugas ini, dan ketika dia memikirkannya sekarang, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. 5753 Long Chen, kamu baik-baik saja. Maaf, aku melupakanmu. Melihat Long Chen aman dan sehat, Luo Jiang merasa lega. Meskipun Luo Yan Feng memperlakukan orang dengan murah hati dan tidak mudah mempedulikan mereka, dia selalu sangat ketat dalam urusan kehidupan manusia. Sebelumnya, Luo Yan Feng memberikan ribuan instruksi untuk menjaga Long Chen dengan baik, tetapi Luo Jiang dan murid bernama Zimo semuanya dilupakan. Sebenarnya, hal ini tidak mengherankan bagi mereka. Pada saat itu, di bawah kedipan Long Chen, semua orang bermata merah, dan postur Long Chen yang menyusun strategi dan memerintah, semuanya terkendali, seperti dewa militer. Dia juga tidak memikirkan keselamatannya. Long Chen berkata sambil tersenyum, saya mengatakan bahwa saya cukup kuat. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan memimpin penugasan tersebut, tetapi perlindungan diri jelas tidak menjadi masalah. Jangan khawatirkan aku. Long Chen, kamu benar-benar tahu cara memimpin pertempuran, itu luar biasa. Luo Ying berkata dengan kagum. Saat kami pertama kali mendarat di sini, kami dikepung oleh begitu banyak iblis yang kuat, dan semua orang ketakutan. Luo Yan Feng juga sangat gugup. Meskipun dia sendiri tidak takut pada iblis yang kuat ini, dia tidak dapat melindungi begitu banyak orang. Jika Long Chen tidak mengingatkannya, pasti akan ada banyak korban, yang bukan itu yang ingin dia lihat. Sekarang setelah mereka menyelesaikannya, hanya beberapa ratus orang yang terluka, dan kondisinya tidak terlalu serius. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini adalah kemenangan telak. Tidak apa-apa. Ketika saya tidak punya uang di luar, saya biasa bekerja paruh waktu sebagai komando medan perang bagi orang lain untuk mendapatkan uang banyak. Long Chen mulai berbicara omong kosong lagi. Akibatnya, Luo Yan Feng dan yang lainnya tidak meragukan kata-kata Long Chen sama sekali, dan mereka tidak memahami dunia luar, jadi mereka percaya apapun yang dikatakan Long Chen. Mendengar bahwa Long Chen mahir dalam memimpin operasi, semangatnya segera terangkat, dan dia langsung meminta Long Chen untuk memimpin seluruh tim. Long Chen tidak sopan, dia langsung meminta perintah, dan menjelaskan bahwa karena dia diizinkan memberi perintah, tidak ada yang bisa melanggar perintahnya. Jika Long Chen memberikan perintah yang salah, dia akan menanggung semua konsekuensinya, tetapi jika dia memberi perintah, jika seseorang tidak patuh, konsekuensinya akan sangat serius. Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, wajahnya sangat tegas, seolah-olah dia telah berubah. Namun, perintah Long Chen barusan meyakinkan mereka sepenuhnya, dan mereka semua berjanji untuk mematuhi perintah tersebut sepenuhnya. Dengan cara ini, Long Chen menganggup diam-diam. Apa yang disebut hal-hal berkumpul bersama dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Orang yang bisa berkumpul dengan Luo Yan Feng tidak akan memiliki karakter yang buruk. Sejak kakek memberi tugas, mari kita mulai dengan mereka. Long Chen mengatur ulang formasi untuk mereka. Masih ada delapan tim, namun ada penyesuaian baru pada penempatan personel. Di tim Luo Yan Feng, mereka yang pandai bertahan semuanya dipindahkan oleh Long Chen, dan beberapa petarung dengan kekuatan serangan super ditempatkan di antara mereka. Dengan cara ini, Luo Yan Feng menjadi tombak dalam tim, Luo Ji yang pandai bertahan, dan Long Chen memasukkan semua orang kuat yang pandai bertahan ke dalam timnya, sehingga terbentuklah tombak dan perisai. 6 tim lainnya juga melakukan penataan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Alhasil, tim baru saja selesai melakukan penyesuaian, dan suara gemuruh mengguncang langit di kejauhan. Setan kuat yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuh mereka, dan skalanya lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Luo Yan Feng berubah. Mereka baru saja melalui pertempuran besar dan belum beristirahat. Ini akan menjadi pertarungan berdarah lainnya. Tim pertama di depan dan tim kedua di belakang. Kedua sayap berputar dan mengisi daya sesuai formasi sebelumnya. Selalu perhatikan bagian tengah tim dan jangan menyimpang. Menghadapi pasukan iblis yang tak ada habisnya, suara Long Chen sangat tenang. Tentu saja tenang, pertarungan kecil ini seperti permainan anak-anak bagi Long Chen. Sebenarnya, jika Luo Yan Feng bisa menggunakan kekuatan tempur penuhnya, dia bisa menghancurkan seluruh medan sendirian. Hanya saja mereka belum tahu cara bertarung. Mereka punya banyak kekuatan, tapi mereka tidak tahu cara menggunakannya. Namun, semuanya butuh proses. Pertempuran sebelumnya hanyalah pertempuran nyata kedua dalam kehidupan Luo Yan Feng dan lainnya. Hasilnya, kinerja melebihi ekspektasi Long Chen. Di pertarungan kedua, dia bisa memasuki kondisi pertarungan dengan begitu cepat, meninggalkan rasa takut, tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain, dan tumbuh dengan sangat cepat. Mengikuti perintah Long Chen, iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya datang mengaum dan membunuh. Yang kuat hancur berkeping-keping. Serangan Luo Yan Feng sangat tajam, dan kekuatan pedang dapat membelah dunia, tetapi dia tidak tahu banyak tentang pertarungan, dia tahu cara membaca tetapi tidak mengerti, sehingga sebagian besar kekuatannya terbuang percuma. Selain itu, karena rasa gugup, konsumsi mental yang berlebihan akan membuat orang mudah lelah sehingga mempercepat konsumsi. Namun, Long Chen tidak mengingatkannya, dan tidak perlu mengingatkannya bahwa beberapa hal hanya miliknya jika dia menyadarinya, dan yang terbaik adalah menyadarinya sendiri. Engah Kepulan Formasi terbentuk, Luo Yan Feng memimpin yang kuat untuk menyerang di depan, seseorang di belakang hancur, dan semua orang di tengah mulai tercekik. Dibandingkan sebelumnya, kecuali Luo Yan Feng dan yang lainnya yang lelah, semua orang relatif santai, dan formasi ini ternyata sangat mematikan. Saat Anda mengambil inisiatif menyerang, kekuatan serangan yang dihasilkan, kemanapun tim lewat, mayat berserakan di seluruh lapangan. Di bawah Komando Long Chen, tim bergegas maju mundur, dan iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya gelombang Soverse.com gelombang menjadi kubis di bawah pisau tajam, jatuh berkeping-keping. Setelah bergegas dan membunuh beberapa kali berturut-turut, pasukan iblis akhirnya tidak tahan dan melarikan diri lagi. Melihat orang kuat iblis yang melarikan diri, semua orang tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Kemenangan lainnya membuat semua orang gembira. Pada saat ini, mereka secara bertahap menahan rasa takut mereka akan kematian, dan efektivitas tempur mereka secara bertahap meningkat. Terus latih formasi baru, Long Chen berteriak. Long Chen, haruskah kita istirahat, kata Luo Yan Feng. Saya adalah Panglima Tertinggi, kata Long Chen. Luo Yan Feng tertegun sejenak, lalu teringat apa yang Long Chen katakan sebelumnya, dan segera mengangguk. Melihat hal tersebut, yang lain berencana untuk istirahat, namun kini mereka harus berlatih formasi baru. Dalam pertempuran kedua, formasi berubah, dan mereka membunuh lebih banyak musuh dengan kekuatan lebih kecil. Pada saat ini, mereka sangat percaya diri pada Long Chen, dan mereka akan melakukan apapun yang diminta Long Chen. Di bawah komando Long Chen, semua orang mulai berlatih formasi lain. Akibatnya, dua jam kemudian, gelombang ketiga iblis kuat datang lagi, dan kali ini jumlah musuhnya sepuluh kali lipat dari gelombang sebelumnya. Ledakan. Kekosongan menderu, bumi bergetar, dan iblis yang kuat seperti gelombang laut yang mengamuk, datang dari segala arah, energi iblis membubung ke langit, dan ribuan jalan menderu. Ketika mereka melihat pertempuran ini, semua orang tidak bisa tidak mengubah wajah mereka, karena mereka melihat sosok dengan 13 urat naga terkondensasi satu per satu dari antara iblis yang kuat. Umat manusia yang idiot, berani masuk jauh ke medan perang untuk memprovokasi, apakah kamu menindas ras iblisku? Seorang pria kuat dari 13 meridian klan iblis, tingkat suci surgawi, mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan nafasnya yang keras membuat alam semesta bergetar. Ini adalah pria yang sangat kuat. 5754 Ini adalah pertama kalinya Luo Yanfeng dan yang lainnya bertemu iblis kuat dengan level yang sama di medan perang. Dia merasa sedikit bingung. Setelah dua pertempuran, dia tidak punya waktu untuk pulih. Saat ini, kekuatan fisiknya kurang dari 30%, bagaimana dia bisa menghadapi orang kuat dengan level yang sama. Faktanya, yang lainnya mirip dengan Luo Yanfeng. Menghadapi begitu banyak elit iblis, hati mereka langsung jatuh ke dasar. Long Chen memandangi para elit iblis itu. Mereka memiliki sayap di punggung mereka, tanduk emas di kepala mereka, dan garis-garis emas berkedip-kedip di mata mereka. Aura ganas mereka membuat orang gemetar. Saudara Yanfeng, pemimpinnya akan diserahkan kepadamu. Kapten lainnya optimis. Di belakang orang itu, hanya ada tujuh elit dari ras iblis. Anda hanya perlu membunuh mereka, dan saya, Long Chen, menjamin dengan kepala item bahwa tidak ada murid keluarga Luo yang akan terbunuh. Long Chen berteriak. Begitu Long Chen mengatakan ini, hati Luo Yanfeng dan yang lainnya melonjak liar. Jika itu sebelum keberangkatan, tidak peduli seberapa besar mereka mempercayai Long Chen, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Tapi saat ini, suara Long Chen tenang, dengan keyakinan yang kuat pada setiap kata, dan dengan rekaman sebelumnya, Luo Yanfeng mengertakan gigi, kalau begitu lawan dia. Luo Yanfeng meraung, 13 pembuluh darah naga ungu meletus, api mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan pembuluh darah yang tersisa semuanya terbakar. Membunuh. Luo Yanfeng mengambil langkah maju, bergegas keluar, dan menangkap pemimpin klan iblis. Melihat momentum Luo Yanfeng yang tak tergoyahkan, Long Chen menganggup diam-diam. Luo Yanfeng sebenarnya tidak terlalu percaya padanya, tapi dia bersedia bertarung dengan nyawanya. Sebenarnya, dalam keadaan seperti itu, kemungkinan pemusnahan seluruh pasukan sangat tinggi, tetapi Luo Yanfeng dan pembangkit tenaga listrik top lainnya dapat keluar dari pengepungan dan melarikan diri dengan kekuatan mereka yang kuat. Tetapi jika dia memilih untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya, begitu dia kalah, dia akan mati, tetapi dia bersedia bertarung untuk semua orang. Kesatriaan seperti ini sangat jarang terjadi. Saat Luo Yanfeng menyerang ke depan, semua pembangkit tenaga listrik tingkat kapten lainnya mengikuti, mengertakan gigi satu persatu. Wakil tim menggantikan tim utama dan membentuk formasi delapan pengetahuan naga. Menghadapi pasukan iblis yang tak ada habisnya, Long Chen dengan tenang dan tenang berteriak keras. Boom! Pembangkit tenaga klan Dara Ungu segera mengikuti perintah, dan formasi selesai dalam sekejap, seragam dan cepat, jauh lebih cepat daripada hasil terbaik dalam latihan sebelumnya. Semua potensinya dipaksa keluar, Long Chen tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Murid keluarga Luo memiliki potensi yang tidak terbatas. Ini baru lama sekali. Kerja sama mereka satu sama lain, kesadaran akan arah di medan perang, dan persepsi mereka tentang fluktuasi spasial semuanya telah meningkat pesat. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, potensi klan Dara Ungu sangat mencengangkan, mereka terlahir kuat, begitu darah terbangun, kekuatan bertarung mereka akan sangat menakutkan sampai mati. Kecepatan kemajuan para murid keluarga Luo membuat Long Chen takut. Ketika pasukan iblis yang tak ada habisnya datang, murid-murid keluarga Luo mengertakkan gigi dan meraung lagi dan lagi. Mengaum terkadang merupakan ekspresi kemarahan, namun melolong di medan perang seringkali bertujuan untuk memberanikan diri. Meski terdengar sedikit lucu, namun faktanya ketika mengaum, rasa takut seseorang akan berkurang dan keberaniannya akan meningkat. Engah Kepulan Monster tak berujung dari ras iblis datang, dan murid-murid keluarga Luo menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, masing-masing dari mereka tampak gila, rambut mereka berdiri tegak, dan mata mereka terbuka lebar. Di antara kelompok pembangkit tenaga listrik ini, ada 13 pembangkit tenaga listrik iblis tingkat vena. Meskipun yang terkuat semuanya dinamai oleh Long Chen dan meminta Luo Yan Feng dan yang lainnya untuk bertarung satu lawan satu, pembangkit tenaga iblis ini namun, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Untungnya, di bawah restu formasi, semua orang bekerja sama satu sama lain, dan kekuatan mereka berlipat ganda. Bahkan iblis kuat dari 13 pembuluh darah tidak dapat menghancurkan formasi mereka. Bum bum bum. Dan Luo Yan Feng telah bertarung sengit dengan pemimpin klan iblis, bertarung mati-matian. Luo Yan Feng, yang sudah dalam kondisi kelelahan, membunuh pemimpin klan iblis dengan sekuat tenaga dan mundur dengan mantap. Dan yang lainnya tidak buruk. Setelah melupakan rasa takut akan kematian, mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu saling membacok hingga mati. Jika pihak lain tidak mati, merekalah yang mati. Delapan tim saling terkait di medan perang, melewati medan perang bola balik, dan mayat iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di lapangan. Wakil Kapten, jaga matamu tetap tajam. Jika ada anak iblis yang terperangkap, jangan biarkan mereka kembali. Long Chen melihat beberapa iblis dengan 13 pembuluh darah yang kuat bergegas masuk ke dalam formasi dan dibunuh. Setelah terburu-buru, dia melarikan diri lagi, Long Chen tidak bisa tidak mengingatkan. Formasi ini sangat kuat, dan tidak mungkin untuk menguasainya dalam sekejap. Selain itu, semua orang baru saja mempelajari formasi tersebut, dan formasi tersebut kaku dan kaku, dan para murid keluarga Luo dengan ketat mengikuti persyaratan Long Chen dan tidak tahu bagaimana menyesuaikannya. Akibatnya, kekuatan Arrai menjadi sangat berkurang. Formasi semacam ini dikenal oleh Dragon Blood Legion, dan juga oleh Hidden Dragon Legion. Ini adalah formasi paling dasar, tetapi sangat misterius. Seberapa kuat? Boom-boom-boom. Pada saat ini, orang kuat sage surgawi berurah 13 dimasukkan ke dalam formasi karena keserakahannya akan perbuatan baik, berjuang mati-matian seperti lalat yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Kesempatan telah tiba. Setelah Long Chen mengingatkan, seorang wakil kapten berbelok, dan tim sedikit menyimpang dari rute aslinya, tetapi formasinya tetap sama, dan mereka pergi untuk membunuh orang itu. Saat dia berganti, tim lain juga mengalami sedikit penyimpangan, dan kedua tim langsung terhuyung. Engah kepulan. Kedua tim saling bersilangan, dan kekuatan suci surgawi berurah 13 dipotong menjadi bubur oleh pedang acak semua orang, dan formasi bergulir ke bawah, dan tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Ketika mereka melihat formasi berubah, terdapat kekuatan yang begitu menakutkan, semua orang terkejut dan gembira, keberanian mereka berangsur-angsur menjadi lebih besar, tangan dan kaki mereka berangsur-angsur terlepas, dan formasi menjadi lebih fleksibel. Di bawah perubahan formasi, 1 demi 1 13 meridian klan iblis terbunuh. Beberapa iblis kuat bertarung sengit di luar formasi, tetapi di bawah formasi yang berubah, mereka berlari ke di tengah formasi, gelombang soverse.com gelombang terbunuh dalam keadaan linglung. Formasi di sini berubah dan menjadi semakin berguna, tetapi di area pinggiran, Luo Yanfeng terjebak dalam pertarungan yang sulit. Saat ini, dia sudah berlumuran darah, dan dadanya hampir tertusup tombak tulang lawan. Lawannya sangat kuat dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Luo Yanfeng mampu unggul pada awalnya, tetapi ketika momentumnya menurun, bahaya tiba-tiba muncul. Di sisi lain, Luo Ying berulang kali berada dalam bahaya. Awalnya dia mampu menstabilkan lawannya, tapi pada akhirnya, iblis yang kuat muncul entah dari mana. Setelah dua lawan satu, Luo Ying dikalahkan dan mundur. Namun, Luo Ying mengertakkan gigi dan tetap diam. Dia takut suaranya akan mengganggu pertempuran orang lain, jadi dia lebih memilih mati daripada meminta bantuan. Ledakan Tiba-tiba, Luo Ying terlempar dengan kekuatan yang sangat besar, dan iblis yang kuat dengan wajah yang menyeramkan bergegas ke arahnya, menggigit tenggorokannya dengan gigi tajam dan air liur yang lengket. Kotoran Tepat ketika Luo Ying mengira dia akan mati dan akan mati bersama iblis yang kuat, Long Chen, yang berada di tengah kerumunan di kejauhan, menendang tombak tulang di bawah kakinya, dan tombak tulang itu melewati medan perang, secara langsung. Menusuk kepala iblis yang kuat itu, dan memakukannya dengan kuat ke batu di kejauhan. Luo Ying sangat gembira, dia tidak peduli siapa yang bergerak, dan pergi untuk membunuh iblis kuat yang tersisa. Mati. Tiba-tiba, Luo Yan Feng mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dadanya tertusuk tombak tulang, dan kepala lawan juga terpenggal oleh pedangnya yang berat. Saudara Yan Feng Semua orang merasa ngeri, tetapi Luo Yan Feng mencabut tombak tulang dengan keras dari tubuhnya, menusukkannya ke tanah, mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, suara itu mengguncang langit. Pada saat itu, Long Chen tersenyum, darah yang tertidur akhirnya mulai bangkit. 5755. Raungan Luo Yan Feng ke langit menunjukkan bahwa dia benar-benar telah melangkah ke ambang batas seorang master. Beberapa kali krisis mendekati kematian merangsang pemulihan darahnya. Kebangkitan semacam ini bukanlah peningkatan kekuatan, tetapi pengaktifan naluri bertarung, dan ini adalah misteri yang tak terlukiskan. Sebanyak dua medan perang, dari pemula hingga pejuang sejati, Long Chen harus menghela nafas, Zixue benar-benar pantas menjadi salah satu garis keturunan terkuat umat manusia. Anda tahu, Long Chen dan Dragon Blood Legion telah melalui kesulitan dan bahaya yang tak ada habisnya, dan berjuang berkali-kali di ambang kematian sebelum membangkitkan kesadaran bertarung ini. Untungnya, Luo Yan Feng adalah salah satu miliknya, jika tidak, Long Chen akan sedikit cemburu, membandingkan orang dengan orang lain, itu akan sangat membuat kesal. Luo Yan Feng melolong panjang, bergema di seluruh medan perang, membawa kekuatan ilahi untuk membunuh pemimpin klan iblis, yang membuat hati klan iblis yang kuat hancur. Melarikan diri Beberapa iblis kuat melihat ini dan langsung melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, iblis-iblis yang kuat bahkan lebih tidak mau melawan dan melarikan diri dengan cepat. Kotoran Orang kuat yang bertarung sengit dengan Luo Ying dibunuh oleh Luo Ying sebelum dia bisa melarikan diri. Melihat ini, kapten lainnya mengertakan gigi satu per satu, dan mencoba yang terbaik untuk bergerak. Luo Yan Feng dan Luo Ying membunuh lawan mereka, dan mereka tidak boleh kehilangan muka. Lawan mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka sangat terjerat dan tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, murid-murid keluarga Luo telah mengepung seluruh medan perang, dan semua iblis yang kuat telah menjadi belenggu. Engah Kepulan Pada akhirnya, iblis-iblis kuat ini dibunuh satu per satu. Luo Yan Feng dan yang lainnya semuanya terluka parah. Untuk saling membunuh, mereka semua membayar mahal. Salah satunya bahkan ditusuk di bagian dada. Terdapat tiga lubang darah yang terlihat sangat menakutkan. Namun, ketangguhan Zixue sangat mencengangkan. Selama mereka tidak mati di tempat, dan senjata lawan tidak diracuni atau dikutuk, kekuatan hukum biasa tidak dapat membunuh mereka. Luo Yan Feng dan yang lainnya memenuhi janji mereka dan mengalahkan lawan mereka, dan Long Chen juga memenuhi janjinya. Meskipun sebagian besar anggota keluarga Luo meninggal, tidak satu pun dari mereka meninggal. Siapa yang baru saja menyelamatkanku? Saat ini, Luo Ying bertanya kepada semua orang, Luo Yan Feng dan yang lainnya terkejut. Luo Yan Feng berkata, saya tidak bisa menjaga diri sendiri, saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Sama halnya dengan kami, aku tidak memanggilmu untuk menyelamatkanku. Itu sudah menjadi kemampuan terbaikku. Luo Jiang tersenyum kecut. Tidak ada yang memperhatikan pukulan Long Chen, tepat ketika Luo Ying mengalihkan pandangannya ke Long Chen, Long Chen memegang peta dan berkata. Kami diteleportasi ke kedalaman medan perang, dikelilingi oleh isolasi dan ketidakberdayaan, kami harus pergi dari sini sebelum gelombang pengepungan musuh berikutnya. Para idiot dari keluarga Bi menggunakan metode tercelah untuk menjebak kita. Luo Ying mengertakan gigi saat menyebutkan masalah ini, dan tidak peduli siapa yang menyelamatkannya. Setelah kita kembali, kita harus meminta keluarga Bi memberi kita penjelasan. Zimo pun berkata dengan wajah muram. Keluarga Bi terlalu kejam, ini jelas mencoba membunuh mereka, jika bukan karena Long Chen, setidaknya setengah dari mereka akan mati. Sekarang bukan waktunya mempelajari balas dendam. Kita perlu menyadari kenyataan dan bagaimana cara menyingkirkan pengepungan mereka. Jika kita menghadapi musuh berskala besar pada saat yang sama, seluruh pasukan kita mungkin akan musnah. Selanjutnya, kita perlu bergerak maju dengan cepat, terus menerobos blokade mereka, mengubah pasif menjadi aktif, dan memimpin musuh. Kata Long Chen. Long Chen, bagaimana menurutmu, kami akan melakukan apa yang kamu inginkan, kamu bisa langsung memesan. Pada saat ini, semua orang menghormati Long Chen seperti dewa, dan kemampuan memerintah Long Chen sepenuhnya menaklukkan mereka. Ayo pergi, ayo pergi ke barat. Long Chen melihat ke peta dan berkata kepada semua orang. Karena ke barat, bukankah itu arah sarang klan iblis? Luoying tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Maaf, anggap saja aku tidak mengatakannya. Luoying menyesalinya setelah dia selesai berbicara, yang sama saja dengan mempertanyakan perintah Long Chen. Long Chen tersenyum tipis, jika kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya, tidak apa-apa. Karena kita telah memasuki medan perang terlalu dalam, biasanya, kita yang sendirian pasti akan kembali ke kam kita sendiri apapun yang terjadi. Tapi dengan cara ini, rute maju kita akan dihitung sepenuhnya oleh musuh. Mereka harus memanggil iblis yang kuat untuk mundur dan membentuk kantong, menunggu kita menyelinap masuk. Jika kita melakukan yang sebaliknya, maka perhitungan mereka akan sia-sia. Jalan ini kelihatannya berbahaya, tapi ini yang paling aman dan memungkinkan. Setelah Long Chen menjelaskan, semua orang segera mengerti, Luoyan Feng berkata, Long Chen, kamu sangat pintar, untungnya kami memiliki lembaga ting-tang seperti kamu di tim kami. Long Chen tersenyum kecut, rutinitas sederhana seperti ini, hanya Anda yang akan menganggapnya cerdas, di dunia luar, trik semacam ini tidak ada di meja. Long Chen secara langsung meminta semua orang untuk menyembunyikan aura mereka, dan terbang ke arah barat. Setelah terbang selama setengah jam, Long Chen meminta semua orang untuk beristirahat di tempat untuk mengambil sebatang dupa, dan memerintahkan tim kecil untuk melepaskan energi darah ungu dengan sengaja. Mereka berlari ke selatan untuk sementara waktu, dan setelah mereka kembali, semua orang menahan diri. Napas mereka lagi dan menuju ke utara. Dengan cara ini, setelah musuh mencari di sini, mereka akan mengejar ke depan sepanjang nafas. Trik paling dasar untuk membingungkan musuh ini, di mata Luo Yan Feng dan lainnya, sangatlah halus. Tidak lama setelah kembali ke utara, mereka bertemu dengan tim iblis. Long Chen segera memberi perintah untuk membunuh semua iblis kuat ini. Mereka tidak boleh membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri, jika tidak, keberadaan mereka akan mudah terungkap. Di bawah komando Long Chen, kelompok pembangkit tenaga iblis gagal melakukan perlawanan yang efektif dan dibunuh oleh murid-murid keluarga Luo. Long Chen menemukan bahwa murid-murid keluarga Luo telah menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat saat ini, dan kekuatan bertarung Luo Yan Feng cenderung mengejar Minglong Tian Feng. Baru saja, dengan satu lawan tiga gelombang Soverse.com gelombang, dia membunuh tiga orang suci surgawi dari klan iblis berurat 13 hanya dalam beberapa gerakan. Kekuatan mengerikan dari klan darah ungu secara bertahap terlihat. Selain itu, tanpa bimbingan Long Chen, dia secara bertahap memahami cara menghemat energi dan cara menggunakan biaya terkecil untuk menggunakan jurus mematikan yang paling kuat ketika kekuatan fisiknya tidak mencukupi. Pantas saja kakek sangat menyukainya. Melihat pesatnya pertumbuhan kerumunan, Long Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Siapa yang tidak menyukai anak yang berkarakter baik dan berpotensi tinggi? Long Chen memimpin kerumunan untuk bertarung ke kiri dan ke kanan di wilayah iblis, melakukan perang gerilya tanpa henti. Setiap hari, ada beberapa pertempuran. Ini sebenarnya adalah niat Long Chen. Long Chen menjaga murid-murid keluarga Luo dalam kondisi peralatan dan kelemahan yang ekstrim. Hanya dalam keadaan ini mereka dapat mengasah kemauan mereka dengan lebih baik, mengaktifkan persepsi mereka, membentuk kendali atas medan perang dan mendistribusikan kekuatan secara rasional. Dulu mereka banyak mengkonsumsi dalam pertarungan karena selalu dalam keadaan full-blood, seperti halnya orang kaya, membuang kekuatan darah seolah-olah tidak menginginkan uang. Sekarang semua orang sangat miskin sehingga mereka tidak sabar menunggu koin tembaga dipecah menjadi dua. Tentu saja, mereka harus merencanakan dengan hati-hati. Bagaimanapun, nyawa mereka dipertaruhkan, dan kebiasaan bertarung mereka berubah setiap saat. Suatu hari, dua hari, hingga hari ketiga, Long Chen melihat mata semua orang merah dan semangat mereka kelelahan, dan mereka berada di ambang kehancuran. Long Chen kemudian memimpin kerumunan, menghindari sejumlah besar iblis kuat, dan mendekati posisi klan Zixue. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan kam iblis, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi jalan mereka, dan melihat sosok itu, Lu Yan Feng dan yang lainnya segera menunjukkan niat membunuh mereka. 5756. Sungguh tidak terduga kamu kembali hidup. Kelompok sampah dari ras iblis ini benar-benar tidak berguna. Orang yang menghentikan semua orang adalah seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih, dengan senyum muram di wajahnya yang kurus dan kering. Biwanan, kamu bajingan tua, seperti yang diharapkan, semua ini diatur oleh keluarga bikamu. Lu Yan Feng meraung. Yang lain juga marah, orang yang melukai mereka ada di depan mereka, dan mereka merasa paru-parunya akan meledak. Biwanan ini adalah sesepuh dari keluarga bi, dengan senioritas dan senioritas yang sangat tinggi. Feng dan yang lainnya semuanya mengenalnya. Longchen menepuk bahu Lu Yan Feng, memberi isyarat agar dia tidak terlalu bersemangat, dia menatap biwanan dan berkata. Kamu tidak menutupi wajahmu, kamu tidak menyembunyikan nafasmu, dan kamu bahkan tidak mengganti pakaianmu. Apakah kamu berencana membunuh seseorang? Hahaha. Biwanan tiba-tiba tertawa, nak, kamu jauh lebih pintar dari mereka. Lu Yan Feng dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar sebelumnya, tetapi sekarang ketika mereka mendengar percakapan di antara keduanya, mereka tiba-tiba merasa ngeri, biwanan ini datang untuk membunuh mereka. Sangat percaya diri, apakah anda takut satu atau dua dari kami akan lolos dan mengajukan keluhan? Longchen bertanya dengan bingung. Pertama, jika Kaisar Mahkota Umu tidak bisa menangani kalian bocah nakal, itu akan sangat memalukan. Kedua, bagaimana jika satu atau dua dari anda melarikan diri? Saya berani tampil di sini, tapi saya tidak punya niat untuk kembali hidup-hidup. Biwanan berkata sambil tersenyum. Longchen menganggup dan berkata, di mengerti, perasaanmu sudah tua dan lemah, dan tidak ada gunanya dalam keluarga bi. Kemudian jalani kehidupan lama ini dan tarik kelompok murid-murid kita yang muda dan menjanjikan ke jalan bersama-sama, untuk memuluskan jalan bagi kalian para murid keluarga bi untuk bangkit. Adapun kamu, kamu pantas mati. Jika saatnya tiba, keluarga bi anda akan menyalahkan anda sendiri, dan kemudian mengatakan bahwa ini adalah tindakan pribadi, keluhan pribadi, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga bi. Lalu, setelah kamu mati, kamu menjadi pahlawan keluarga bi, dan kematian kami sia-sia. Jika keluarga luo kehilangan kami, ia juga akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan anda. Ini adalah langkah yang bagus. Analisis Longchen membuat murid-murid keluarga luo merasa kulit kepala mereka mati rasa dan punggung mereka terasa dingin. Keluarga bi pasti terlalu jahat dan kejam. Sekalipun terjadi konflik antara kedua keluarga, itu bukanlah pertikaian berdarah. Mereka sebenarnya ingin membunuh begitu banyak dari mereka. Apakah keluarga bi gila? Anak kecil, kamu memiliki kepala yang tidak biasa. Saya benar-benar ingin membelah kepala anda untuk melihat struktur seperti apa yang ada di dalamnya. Kenapa kamu begitu pintar? Biwanan tersenyum sinis, kerutan di wajahnya seperti kulit kayu hidup, terlihat sangat menakutkan. Saya khawatir anda tidak akan dapat mewujudkan keinginan ini. Jika anda sedang berada di puncak, kami akui anda hanya bisa menangkapnya dengan tangan anda. Tapi lihatlah anda, anda telah kehilangan sebagian dari langkah lama. Menurut anda, apakah anda memiliki kemampuan untuk membunuh kami? Longchen berdiri di depan tim, dengan tangan di belakang punggung, menatap biwanan sambil mencipir. Hahaha, meskipun lelaki tua itu sudah tua dan berdarah, dia tetaplah kaisar mahkota ungu. Membunuhmu masih seperti menghancurkan sekelompok semut. Berdengung. Saat lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, mahkota dewa muncul dari belakang kepalanya, dan tekanan darah yang menakutkan langsung dilepaskan. Ledakan. Paksaan darah besar itu seperti jatuh dari langit, Luo Yan Feng dan yang lainnya hancur hingga tulang mereka berderit, dan tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itu, mata mereka penuh dengan kengganan dan kemarahan. Namun, Longchen berdiri tegak di depan semua orang, menatap biwanan dengan tenang. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Dengan mengorbankan sisa kekuatan hidup, anda membakar umur anda dan menyalakan jiwa garis keturunan anda dengan imbalan kekuatan yang lebih kuat. Maaf, gerakannya terlalu keras, dan orang-orang akan segera mengetahuinya. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan anda. Jika ada yang ingin kau katakan, beritahu aku di jalan huangkuan. Biwanan tersenyum sinis, membentuk segel dengan satu tangan. Tiba-tiba, di atas kehampaan, telapak tangan umur raksasa muncul dan menghantam semua orang. Luo Yan Feng dan yang lainnya begitu hancur sehingga mereka tidak bisa bergerak, mereka bahkan tidak bisa memadatkan Tianmai Dragon Qi, mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat telapak tangan jatuh. Kamu lampu tua, kamu jelek seperti hantu, siapa yang mau masuk neraka bersamamu? Tubuh pertarungan Zixue, buka. Saat Long Chen berhenti minum, 13 urat naga muncul di belakang Long Chen, dan seberkas cahaya ungu naik ke langit. Ledakan. Dengan keras, telapak tangan ungu besar itu tertembus sinar cahaya Long Chen dan meledak. Apa? Biwanan merasa ngeri, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan darah ungu Long Chen begitu murni sehingga nafasnya sendiri dapat langsung menghancurkan kekuatan supernaturalnya. Saat telapak tangan ungu hancur, Luo Yan Feng dan yang lainnya merasakan seluruh tubuh mereka rileks, dan penindasan absolut langsung menghilang. Boom-boom-boom. Semua orang segera memanggil pembuluh darah naga. Tersedak. Melihat ini, Biwanan merasa tidak enak, dan mengulurkan tangannya untuk menghunus pedang, tetapi pedang panjang itu hanya terhunus setengah, dan Long Chen menendang gagang pedangnya, dan pedang panjang itu ditendang kembali ke sarungnya. Patah. Udara ungu naik dari tangan besar Long Chen, dan dia menamparkan wajah Biwanan dengan keras, menyebabkan Biwanan berguling. Deng tua, siapa yang memberimu keberanian untuk berdiri begitu dekat dengan tuan ketigamu? Biwanan diusir, dan cibiran Long Chen terdengar di telinganya. Membunuh. Biwanan dikirim terbang oleh Long Chen dan mendarat di depan Luo Yan Feng dan yang lainnya. Boom-boom-boom. Serangan murid keluarga luogelombangsoverse.com gelombang mendarat di Biwanan pada saat yang bersamaan. Di tengah ledakan yang terus-menerus, darah Biwanan muncrat dengan liar, terbang mundur, dan langsung menuju ke Long Chen. Pergi kamu. Dengan lambayan tangan Long Chen, terjadi ledakan, dan wajah besar Biwanan hancur berkeping-keping. Biwanan terbang menuju Luo Yan Feng dan yang lainnya sesuai lintasan sebelumnya. Luo Yan Feng dan yang lainnya mengertakan gigi. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan pada awalnya, dan mereka baru saja menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam serangan itu. Sekarang dia terbang lagi, mereka hanya bisa gigit peluru dan menyerang lagi. Membawanya keluar. Ledakan. Cahaya ilahi pelindung Biwanan dihancurkan oleh Long Chen. Meskipun serangan Luo Yan Feng dan yang lainnya berada di akhir serangan mereka, mereka masih terpotong-potong dan terbang menuju Long Chen lagi. Patah. Long Chen melambaikan tangannya dan menamparkan Biwanan sekali lagi di depan Luo Yan Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, Luo Yan Feng dan yang lainnya hampir pingsan, kekuatan mereka hampir habis, dan mereka sudah hancur. Melihat Biwanan terbang mendekat saat ini, dia mengayunkan pedangnya yang lebar dengan ketakutan. Pada saat ini, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan darah mereka, jadi mereka hanya bisa menebas dengan liar dengan pedang mereka. Sebenarnya mereka tidak tahu bahwa Biwanan sudah diambang kematian, dan serangan pertama adalah yang paling kuat. Setelah serangan kedua diinterupsi oleh Long Chen, kekuatannya menurun dengan cepat. Dia, yang terluka parah, kelelahan, namun Luo Yan Feng dan yang lainnya menganggapnya sebagai lawan yang tangguh, dan mencoba yang terbaik untuk menyerangnya, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Engah kepulan. Kerumunan itu mengayunkan pedang mereka dan menebas dengan keras, memotong Biwanan menjadi daging dalam sekejap. Pada saat ini, banyak sekali sosok yang muncul. Melihat pemandangan ini, mereka semua kaget. Hentikan. 5757. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada empat orang yang datang, salah satunya adalah sesepuh keluarga Bi. Mereka awalnya berdiri di depan formasi jika terjadi kecelakaan. Ketika Biwanan bergerak, aura Kaisar Dewa Mahkota Ungu meletus, yang segera menarik perhatian mereka, dan mereka segera bergegas. Awalnya mereka mengira Kaisar Dewa Mahkota Ungu musuh yang tiba-tiba muncul di sini dan dihentikan, tetapi ketika mereka tiba, mereka melihat Luo Yanfeng dan yang lainnya memegang senjata dan menebas Biwanan dengan panik. Adapun Longchen, kekuatan darah Ungu telah menghilang saat ini, sama seperti orang normal, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Yanfeng berhenti, apa yang terjadi? Seorang tetua dari keluarga Luo juga berkata dengan ekspresi ngeri saat ini, dan semua orang juga tercengang. Bajingan ini, Luo Yanfeng menunjuk ke arah Biwanan, tetapi di tengah berbicara, dia tiba-tiba berputar dan pingsan. Banyak orang juga jatuh ke tanah. Mereka sudah kelelahan dan berada di ambang kehancuran. Mereka tertekan oleh nafas Biwanan, dan ancaman kematian selalu menggerogoti kesadaran spiritual mereka. Sekarang mereka aman dan tidak dapat lagi mendukung mereka. Tidak bisa berhenti. Longchen, apa yang terjadi? Para tetua keluarga Luo memandang Longchen, menunjuk ke arah Biwanan yang telah dipotong menjadi daging, dan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Biwanan sudah meninggal. Faktanya, mereka sudah mati ketika Longchen memotret mereka di depan Luo Yanfeng dan yang lainnya, dan Luo Yanfeng dan yang lainnya ketakutan dan marah, tidak dapat membedakannya, dan mencambuk mayat-mayat itu. Bicara cepat! Tetua keluarga Bi melihat penampilan Longchen yang tidak tergesa-gesa, langsung menjadi marah, dan sebelum dia dapat berbicara, dia berteriak dengan tajam. Apakah aku memberimu wajah? Longchen sangat marah, dan ketika dia naik, dia menamparnya dengan mulut yang besar. Pada jarak sedekat itu, tidak ada yang bisa menghindari tamparan Longchen. Longchen menunjuk ke hidung orang tua itu dan mengutuk, kamu bajingan, kamu masih punya wajah untuk bertanya kepada kami. Hewan-hewan keluarga Biwamu bahkan mengirim orang tua untuk membunuh kami, wajahmu benar-benar meneriakiku. Tetua keluarga Bi ditampar oleh Longchen, dan dia langsung marah. Dia bangkit dan ingin menembak, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Longchen, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia meraung. Dasar kentut, bagaimana keluarga Bi kita bisa melakukan hal seperti itu? Jangan mempermainkanku, bawa mayatnya kembali ke patriarkmu, biarku beritahu, kita belum selesai dengan masalah ini. Longchen menunjuk ke hidung keluarga Bi yang lebih tua, dan meludah dengan cepat. Wajahnya merah, dengan ekspresi suram di wajahnya. Longchen paling membenci metode keluarga Bi ini. Bersaing adalah sebuah kompetisi, dan jika dia tidak bisa bersaing, dia menggunakan trik kotor, dan dia masih menggunakan trik kotor ini terhadap saudara-saudara. Ketika para tetua lainnya mendengar kata-kata Longchen, wajah mereka berubah drastis. Jika apa yang dikatakan Longchen benar, maka garis keturunan Zixue mungkin akan mengalami gempa besar. Tetua keluarga Luo langsung menghancurkan jimat Giok, dan tiga tetua keluarga Luo segera muncul, dan total empat dari mereka melindungi murid keluarga Luo untuk pergi pada saat yang sama. Ketika para tetua keluarga Bi melihat situasi tersebut, mereka pun menyadari keseriusan masalahnya, dan menyingkirkan biwanan yang telah dicincang menjadi daging. Adapun para tetua lainnya, mereka mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bajingan keluarga Bi, tidak ada yang baik dari atas ke bawah. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Bi berakhir kali ini. Setelah Luo Yanfeng bangun, dia masih marah, dengan ekspresi mengertakkan gigi. Luo Yanfeng dan para elit lainnya mengalami cerukan paling parah kali ini, dan mereka semua berkumpul untuk menyembuhkan luka mereka, dan para tetua keluarga Luo merawat mereka secara pribadi. Benar, keluarga Bi sudah bertindak terlalu jauh. Kakak dan adik sedang berkelahi saat ini, apakah mereka idiot? Luo Yanfeng juga memarahi. Tunggu saja, bapak tua pasti tidak akan membiarkan mereka pergi kali ini, dan pasti akan memberi kita penjelasan. Luo Jiang mengikutinya. Semua orang terus berteriak dan mengumpat, tetapi hanya Longchen di antara kerumunan yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah sedang memikirkan sesuatu. Longchen, bagaimana menurutmu? Luo Yanfeng memandang Longchen. Dalam pertempuran ini, Longchen sudah ada seperti dewa di hati semua orang. Apalagi saat Longchen langsung menembus kesaktian Biwanan dengan auranya, masih sangat mengejutkan jika dipikir-pikir. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Longchen adalah eksistensi yang sangat kuat. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ini layak untuk dilihat? Bukankah saya sudah menganalisisnya untuk Anda di medan perang? Itu adalah keluhan pribadi, perilaku pribadi, dan Biwanan bertanggung jawab atas semua kesalahannya. Keluarga Bi sudah membuat pengaturan sebelum mereka pindah. Karena mereka berani melakukan ini, itu berarti mereka telah membuat segala pengaturan setelahnya. Jika saatnya tiba, semua kesalahan akan dilimpahkan ke Biwanan. Bahkan jika bapak tua itu tahu apa yang sedang terjadi, terus kenapa? Kalau mau mempidanakan, minimal harus punya bukti, bukan? 2. Semua orang kaget dan marah, bagaimana dengan percakapan kita? Bukankah itu bukti? Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukti apa yang merupakan percakapan tersebut? Dan, selain itu, apakah dia secara langsung mengakui bahwa dia bertindak atas perintah keluarga Bi? Ini, semua orang tercengang. Kalaupun dia mengaku itu hasutan, keluarga Bi tidak mengakuinya, mengatakan bahwa Biwanan telah dirasuki setan. Ini dengan sengaja menghancurkan keluarga Bi dan menggunakan trik ini untuk menyalahkan keluarga Bi. Sekarang Biwanan sudah meninggal dan tidak ada bukti, apa yang bisa kamu lakukan? Kata Longchen lagi. Semua orang kaget dan marah, jadi biarkan saja, tapi bagaimana mereka bisa menelan nafas ini? Kalau begitu dengan sengaja memindahkan kita ke kedalaman medan perang, lalu kenapa? Luo Ying berkata dengan getir. Longchen merentangkan tangannya dan berkata, bukankah normal jika membuat kesalahan teleportasi? Rune salah, disarai salah, urutan salah, alasan apapun tidak masalah. Kami tidak mati, dan kami tidak menimbulkan kerugian besar sama sekali. Hukumannya pasti tidak berat, dan sekarang saatnya mempekerjakan orang lagi lho. 2. Ledakan Mendengar ini, Luo Ying membanting tinjunya ke atas meja. Gadis yang selalu kuat ini, justru menangis karena marah, dan berkata sambil terisak-isak. Bajingan-bajingan ini, apakah kita ditindas karena hal seperti ini? Yang lain juga mengertakkan gigi karena marah, bahkan tetua keluarga Luo yang menjaga semua orang yang memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Dia telah hidup di usia yang sangat tua, dan dia telah melihat banyak hal seperti itu. Dia yakin dengan analisis Longchen. Perhitungan Longchen pada dasarnya adalah hasil, dan hampir tidak ada penyimpangan. Patriark keluarga Bi adalah seekor rubah tua yang melakukan sesuatu dengan kejam gelombang soversee.com gelombang dan tidak mengungkapkan apapun. Keluarga Luo telah berperang melawannya selama bertahun-tahun dan selalu dirugikan. Hilang. Sebelumnya, dia menggunakan konspirasi untuk menjebak Luo Zichuan, membunuh banyak anggota keluarga Luo yang berkuasa. Dia sengaja membuat marah Luo Zichuan, mengarahkannya untuk menyerang terlebih dahulu, dan kemudian beberapa orang menyerangnya. Segala macam metode tercela digunakan, yang melukai Luo Zichuan dengan parah. Untungnya, ada terlalu banyak pergerakan, yang menarik orang-orang kuat dari keluarga lain, sehingga keluarga Bi tidak memiliki kesempatan untuk membunuh, jika tidak, Luo Zichuan pasti akan mati. Alasan mengapa mereka mengincar Luo Zichuan adalah karena Luo Zichuan terlalu kuat. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga memerintah dengan luar biasa. Sekarang Luo Zichuan tidak dapat dibunuh, mereka mulai mengincar Luo Yan Feng dan yang lainnya. Faktanya, Long Chen juga menjadi target mereka, karena jika dia membunuh Long Chen, Luo Zichuan mungkin menjadi gila. Long Chen menundukkan kepalanya dan bermeditasi sekarang, hanya memilah hubungan dan sebab dan akibat, karena Luo Zichuan tidak akan memberitahunya hal-hal ini sama sekali, dia hanya bisa mengandalkan petunjuk untuk menganalisis. Saat ini, melihat Luo Ying menangis karena marah, Long Chen tidak bisa menahan tawa, adikku yang konyol, kenapa kamu menangis, ikuti aku, lihat saja. Untuk bermain trik, saya, Long Chen, tidak pernah takut pada siapapun dalam hidup saya. Memainkannya bukanlah tujuannya, tujuannya adalah memainkannya sampai mati. Petik 2 Ketika Long Chen mengatakan ini, Luo Ying menangis, dan sekarang Long Chen tampaknya telah menjadi pemimpin mereka. Oke, kami semua mendengarkanmu. Saat itu, semua orang menjadi bersemangat. Jangan khawatir, mulutku, Long Chen, bisa makan apa saja, tapi aku tidak bisa menderita. Long Chen menepuk dadanya dan meyakinkan semua orang. Kakek, aku benar-benar minta maaf, kamu mungkin salah perhitungan, cucumu sebenarnya tidak besar, Long Chen berdoa dalam hati. 5758 Masalah biwanan menyebabkan kejutan besar di keluarga Zixue, tapi seperti yang diharapkan Long Chen, keluarga Bi sudah membersihkan pantat mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkan bukti kriminal. Meskipun bapak tua memberikan peringatan keras kepada keluarga Bi, lupakan saja masalah ini, dan itu benar-benar membuat orang kuat dari keluarga lain sedikit tidak terduga. Adapun keluarga Luo, tidak seperti biasanya, mereka tidak secara aktif mengambil tanggung jawab atas masalah ini, dan mereka bahkan tampaknya tidak menganggapnya serius. Setelah beberapa hari istirahat, Luo Yanfeng dan yang lainnya telah pulih sepenuhnya, dan setelah mengalami pertempuran berdarah seperti itu, kekuatan semua orang telah meningkat pesat. Namun, Long Chen menyuruh semua orang untuk belajar bagaimana mengendalikan nafas mereka, setidaknya tidak mengungkapkan kekuatan mereka sendiri, sehingga orang lain tidak dapat melihat perubahan besar mereka. Awalnya, mereka membutuhkan waktu dua hari untuk pulih, tetapi Long Chen meminta mereka beristirahat selama tiga hari lagi untuk belajar mengendalikan nafas. Awalnya, sangat sulit untuk mengontrol nafas, yang membutuhkan pengendalian kekuatan yang sangat kuat, untuk dapat mengontrol nafas sesuka hati. Namun dalam pertarungan terakhir berturut-turut, semua orang berada dalam kondisi lemah menghadapi iblis. Tentu saja, mereka harus belajar mengendalikan kekuatan mereka, jika tidak, kekuatan itu tidak akan cukup. Tiga hari kemudian, kendali semua orang atas aura mereka akhirnya memenuhi persyaratan Long Chen. Dengan cara ini, sulit bagi orang luar untuk melihat perubahan mereka dari luar. Semua orang meninggalkan bea cukai dan berlari ke kantor penukaran dengan penuh semangat. Mereka menghasilkan banyak uang dalam pertempuran terakhir. Saat itu, mereka sangat kelelahan hingga tidak sempat bernapas. Tidak diketahui apakah mereka bisa hidup kembali. Tidak ada yang memperhatikan nilai pembunuhan mereka. Setelah kembali, sejumlah besar poin pembunuhan hampir membuat mereka pingsan dengan gembira. Yang memiliki poin pembunuhan paling sedikit di antara kerumunan itu memiliki sebanyak 30 ribu. Anda harus tahu bahwa Luo Yan Feng, yang memiliki poin pembunuhan terbaik di antara kerumunan terakhir kali, itu saja. Tapi kali ini, nilai pembunuhan Luo Yan Feng langsung melonjak hingga lebih dari 800 ribu, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kapten pada dasarnya sekitar 500 ribu. Mereka membunuh terlalu banyak pusat kekuatan iblis. Dengan banyaknya poin pembunuhan, mereka mulai menukar berbagai armor, senjata magis, pil, jimat, del. Terakhir kali, semua harta penyelamat hidup mereka habis, dan mereka melewati dewa kematian beberapa kali untuk memberi tahu mereka betapa pentingnya hal-hal yang menyelamatkan jiwa ini. Karena Long Chen jarang berpartisipasi dalam pertempuran, sehingga nilai pembunuhannya sangat kecil, Luo Yan Feng langsung memberi Long Chen papan namanya, dan memintanya untuk menukarkan harta itu sendiri. Kali ini, Long Chen tidak sopan, dan langsung menukarnya dengan rumput bintang biru, dan menukar rumput bintang biru ini secara langsung membuat Luo Yan Feng kehilangan 500 ribu poin pembunuhan. Ini mengejutkan Luo Yan Feng, tanaman rumput sangat mahal, petugas penukaran juga terkejut, dan setelah konfirmasi berulang kali dengan Long Chen, dia menukarnya dengan Long Chen. Harta karun di rumah harta karun darah ungu semuanya adalah timbunan dari era kekacauan. Mereka bahkan tidak mengetahui fungsi suatu benda, dan nilainya juga dihitung berdasarkan catatan kuno. Namun begitu harta karun di sini ditukar, tidak ada yang namanya pengembalian, jadi ada petugas penukaran khusus untuk mengonfirmasi. Luo Yan Feng tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, belum lagi Long Chen menukar obat yang berharga, bahkan jika dia menukar semua poin pembunuhan, dia tidak peduli. Untuk sisa nilai pembunuhan, Luo Yan Feng ingin menukar beberapa baju perang dan senjata dengan Long Chen, tetapi Long Chen menolak. Dia juga memberitahu Luo Yan Feng dan yang lainnya bahwa orang yang benar-benar kuat tidak boleh terlalu mengandalkannya, semakin mereka mengandalkannya, semakin lambat kekuatan mereka tumbuh. Ketika Luo Yan Feng dan yang lainnya mendengar kata-kata Long Chen, mereka terkejut. Memikirkan saat ini, menghadapi kematian beberapa kali, kekuatan mereka melonjak, dan mereka tiba-tiba menyadarinya. Luo Yan Feng secara langsung membagikan poin pembunuhannya kepada para pejuang yang relatif lemah itu, meminta mereka mempersiapkan lebih banyak hal untuk menyelamatkan nyawa mereka. Long Chen tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia melihat Luo Yan Feng dan yang lainnya transparan. Senang sekali bisa bekerja sama dengan sekelompok orang pintar. Setelah pertukaran, semua orang bergegas ke medan perang lagi, dan ketika mereka melewati medan perang, mereka menemukan bahwa Luo Sheng Hui dan yang lainnya sedang menemani mereka. Ketika Luo Sheng Hui dan yang lainnya melihat Long Chen dan yang lainnya, mata mereka langsung berubah menjadi pembunuh. Selama waktu ini, Luo Sheng Hui juga tumbuh pesat, dan kekuatan darahnya menjadi lebih ganas. Di sisi lain, Luo Yan Feng dan yang lainnya tampaknya tidak berkembang pesat, yang membuat Luo Sheng Hui tiba-tiba merasa bahwa dia tampaknya memiliki kemenang untuk menantang Luo Yan Feng. Long Chen, kan, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu saat kita sampai di medan perang. Luo Sheng Hui memandang Long Chen di tengah kerumunan, dengan senyum sinis di wajahnya. Luo Yan Feng dan yang lainnya sangat marah. Saat mereka hendak mengambil tindakan, Long Chen melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang. Tidak ada gunanya marah pada orang seperti itu. Setelah semua orang memasuki formasi teleportasi, mereka memasuki medan perang. Ketika teleportasi kedua dilakukan, orang yang bertanggung jawab atas teleportasi tersebut adalah tetua keluarga Luo. Penatua Yin Yu, dimanakah tempat paling sengit di medan perang? Long Chen bertanya. Medan perang ke-7, saya sarankan Anda melewati medan perang ke-4 dan maju selangkah demi selangkah. Tetua keluarga Luo mengingatkan. Tidak masalah, kamu cukup berteleportasi ke medan perang ke-7, kata Long Chen. Kalian harus memikirkannya. Di medan perang ke-7, lawan telah mengumpulkan sejumlah besar elit gelombang Soverse.com Gelombang kamu cukup berteleportasi ke sana, atau kamu akan diteleportasi langsung ke sarang mereka. Tetua keluarga Luo mengingatkan. Susunan teleportasi ini adalah teleportasi jarak jauh, artinya akan berteleportasi ke jarak umum, tidak bisa akurat, dan akan ada kesalahan tertentu. Tidak apa-apa, datang saja, kata Long Chen. Penatua tidak punya pilihan selain mengaktifkan susunan teleportasi, dan setelah Long Chen dan yang lainnya menghilang, Luo Senghui datang bersama yang lain. Jangan bicara omong kosong, medan perang ke-7. Luo Senghui berkata dengan dingin. Setelah tim yang dipimpin oleh Luo Senghui menghilang, para ahli dari keluarga Bi juga datang. Medan perang ke-7. Wajah tetua keluarga Luo berubah, dan dia berkata dengan dingin, murid dari garis keturunan darah ungu, dilarang saling membunuh di medan perang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami pergi ke medan perang untuk mendapatkan poin pembunuhan. Jumlah setan terbanyak di sana. Apakah ada masalah bagi kita untuk pergi ke sana? Murid dari keluarga Bi berkata dengan dingin. Benar, jika mereka bisa pergi, tidak bisakah kita pergi? Atau, manfaatnya hanya bisa diberikan kepada keluarga Luo Anda? Tim pria kuat lainnya mencibir. Melihat betapa mengancamnya kelompok orang ini, bagaimana mungkin para tetua keluarga Luo gagal melihat jalannya. Namun, saat dia ragu-ragu, sebuah suara berkata. Biarkan mereka pergi, ini adalah kebebasan mereka. Penatua Zichuan. Ketika dia melihat sosok itu, Yinyu yang lebih tua melepaskan kelompoknya, dan sebenarnya ada tiga tim dari keluarga Bi, semuanya pergi ke medan perang ke-7. Ketika sekelompok orang pergi, Penatua Yinyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Penatua Zichuan, apakah ini berbahaya? Akan. Luo Zichuan mengangguk, tapi dia tidak mengatakan siapa yang dalam bahaya. 5759 Medan perang ke-7 terletak di kedalaman alam iblis, tingkat yang lebih dalam dari tempat Longchen dan yang lainnya di jebak. Klan darah ungu dan klan iblis tampaknya telah mencapai pemahaman diam-diam. Klan darah ungu bertugas menyerang, sedangkan klan iblis bertugas bertahan. Sejauh ini dalam pertempuran berdarah, kedua belah pihak telah menderita korban, tetapi korban dari klan iblis lebih dari seratus kali lipat dari klan darah ungu. Di permukaan, tampaknya klan darah ungu memiliki keunggulan yang sangat besar, namun kenyataannya ada begitu banyak klan iblis, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Berdengung Para pejuang keluarga Luo diteleportasi ke Medan perang ke-7. Begitu mereka muncul, iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuh mereka. Membunuh Longchen tidak perlu memberi perintah, Luo Yanfeng mengayunkan pedangnya yang lebar dan memimpin untuk membunuh. Longchen mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan memerintahkan orang-orang sebelum menghadapi krisis. Pilihan dan perubahan formasi semuanya terserah mereka. Kebebasan untuk memutuskan sendiri. Menghadapi pembangkit tenaga iblis yang tidak penting, semua orang berpencar secara langsung dan bertarung melawan mereka dalam situasi pasir lepas, karena hanya dengan cara ini mereka dapat memberikan tekanan tertentu pada mereka. Tujuan mereka bukan hanya nilai pembunuhan, mereka ingin mengasah diri secara maksimal sampai batas tertentu. Tapi kali ini, tidak seperti sebelumnya, Longchen meminta mereka untuk mempertahankan lebih dari 80% kekuatan tempur mereka apapun yang terjadi, agar tidak mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Terakhir kali mereka dijebak, mereka nyaris lolos dari kematian beberapa kali, dan mereka merasa sangat menyesal berkali-kali. Jika mereka tidak terlalu memanjakan pada awalnya dan menghemat sejumlah kekuatan fisik, mereka tidak akan pernah berakhir seperti ini. Meski kini berada di masa jayanya, namun dengan pengalaman masa lalu, mereka tidak lagi menghabiskan uang, secara boros, bahkan menjadi sedikit, polit. Mereka selalu memikirkan cara membunuh satu sama lain dengan konsumsi paling sedikit. Pada saat yang sama, di bawah rangsangan kematian, kesadaran spiritual setiap orang di medan perang menjadi semakin kuat, terutama ketika menghadapi serangan beberapa iblis kuat pada saat yang sama. Pikiran mereka tidak lagi terpotong dan diretas secara berantakan, sebaliknya, itu dapat menganalisis dengan jelas jenis serangan apa yang berakibat fatal dan bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Para murid keluarga Luo berkelahi dengan iblis yang kuat, sementara Long Chen meninggalkan tim dan mulai mencari sesuatu. Di sini, Long Chen tiba-tiba datang ke ruang terbuka dan menekan tangan besarnya ke tanah. Segera setelah itu, dalam benak Long Chen, sebuah sungai bawah tanah yang gelap muncul. Di sungai yang gelap itu sebenarnya ada cairan hitam yang mengalir. Di dalam cairan hitam, terdapat bola cahaya ungu, seukuran kepalan tangan, mengambang di atas cairan hitam, dan perlahan mengalir ke kedalaman medan perang seiring cairan mengalir. Tentu saja, hati Long Chen terkejut. Terakhir kali, Long Chen merasakan sungai bawah tanah ini, tetapi karena terburu-buru, dia tidak memeriksanya dengan cermat. Melihatnya sekarang, seperti yang dia duga, mengapa iblis hanya bertahan tetapi tidak menyerang, sungai bawah tanah ini adalah sekumpulan formasi, yang secara khusus mengumpulkan kekuatan darah ungu. Ketika murid dari garis keturunan darah ungu terbunuh, makhluk dari ras iblis akan melahap murid dari garis keturunan darah ungu dan mengirimkan kekuatan garis keturunan tersebut ke sungai bawah tanah. Namun, iblis tingkat tinggi itu akan langsung menyerap kekuatan darah ungu setelah membunuh murid dari keluarga darah ungu, dan menganggapnya sebagai milik mereka. Darah ungu seharusnya sangat berguna bagi iblis-iblis ini, jadi mereka bersedia menukar iblis tingkat rendah itu dengan darah ungu yang berharga. Berdengung! Kekuatan jiwa Long Chen membentang dan mengalir di sepanjang sungai bawah tanah. Segera, Long Chen melihat cabang-cabang sungai yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar di seluruh medan perang seperti akar pohon raksasa. Long Chen menelusuri kembali ke sumbernya, dan segera melihat sebuah altar, di mana puluhan tas muncul tergantung di udara. Kantong itu tampak seperti kantong empedu besar, ditutupi pembuluh darah tebal, terlihat samar-samar, dan cairan ungu perlahan mengalir ke dalam kantong. Dan di atas bagian tengah altar terdapat sebuah tas yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari tas lainnya, menyerap darah paling ungu, dan nafas yang dikeluarkannya juga paling kuat. Berdengung! Saat Long Chen mencoba melihat apakah dia bisa menyentuh tas itu dengan akal sehatnya, Long Chen langsung merasakan rambutnya berdiri tegak. Perasaan yang sangat berbahaya membuat Long Chen langsung menarik kesadarannya. Saat Long Chen menarik kesadarannya, sebuah mata besar muncul di altar. Ia melihat sekeliling dengan curiga, tapi sepertinya tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan mata besar itu perlahan menghilang. Menggunakan satu sama lain seperti ini, tampaknya keluarga berdarah ungu berada dalam posisi yang dirugikan. Mereka menggunakan darah ungu untuk membesarkan monster mereka. Hati Long Chen bergetar. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam tas, paksaan yang berasal dari tas ini membuat jantung Long Chen berdetak kencang, dan pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Ledakan! Pertarungan antara Luo Yan Feng dan yang lainnya tampak sangat kacau, namun kenyataannya, semuanya terkendali. Hahaha, Long Chen, kamu bajingan kecil, kamu sebenarnya dalam perintah, mati untukku. Pada saat ini, suara suram datang, dan kemudian sosok Luo Sheng Hui muncul, dan dia memimpin ribuan murid keluarga Luo untuk membunuh mereka. Saudaraku, ayo pergi bersama, bunuh Long Chen, bunuh Luo Yan Feng, kita adalah kekuatan utama keluarga Luo nomor satu, mulai sekarang kita akan bertanggung jawab atas keluarga Luo. Luo Sheng Hui berteriak. Membunuh. Para murid keluarga Luo berteriak dan mengeluarkan senjata mereka untuk menyerang Long Chen seperti air pasang. Tidak baik. Luo Yan Feng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyadari ketika Long Chen berada begitu jauh dari mereka, dan sudah terlambat untuk bergegas menyelamatkan mereka. Luo Sheng Hui, kamu binatang buas, cepat berhenti. Luo Yan Feng meraung. Mati. Luo Sheng Hui menyeringai gelombang Soverse.com gelombang terakhir kali, Long Chen menamparnya. Debut terbelah menjadi dua. Kapan? Namun, ketika pedang panjang itu berjarak setengah kaki dari wajah Long Chen, dua jari yang bersinar dengan cahaya ungu menjepit pedang panjang Luo Sheng Hui. Apa? Pada saat itu, tidak peduli musuh atau kita, semua orang tercengang. Pedang berkekuatan penuh Luo Sheng Hui sebenarnya diblokir oleh dua jari Long Chen. Murid Luo Sheng Hui menyusut, dan tiba-tiba dia mengeluarkan raungan, dan energi naga naik dari tiga belas pembuluh darah di belakangnya. Klik. Kotoran. Namun, ketika Luo Sheng Hui merasakan ada yang tidak beres dan hendak membakar pembuluh darah naga, pedang panjang itu patah, dan Long Chen memegang pedang yang patah itu di antara dua jari, dan menggesekannya ke dalam kehampaan. Langit terbelah, kepala Luo Sheng Hui membubung ke langit, dan terbunuh dengan satu pukulan. Ketika tubuhnya jatuh ke tanah, murid-murid keluarga panjang yang mengikuti perintah Luo Sheng Hui tercengang. Keganasan sebelumnya telah hilang, dan mata mereka penuh dengan kepanikan saat ini, dan di mata panik mereka, pedang patah di ujung jari Long Chen terlempar ke tanah, tangannya yang besar, perlahan dia memegang pedang panjang di pinggangnya. Terima kasih Luo Sheng Hui, Anda telah memilih sebagian besar sampah di tim keluarga Luo, sehingga menghemat banyak tenaga saya. Long Chen berkata dengan ekspresi muram. Berdengung. Tiba-tiba, lengan Long Chen yang memegang pedang langsung terjalin dengan tanda ungu tak berujung, dan niat membunuh yang ganas langsung memunci murid-murid keluarga Luo itu. Tersedak. Pedang panjang itu terhunus, dan orang-orang melihat kilat ungu melintasi langit, membelah galaksi, dan murid-murid keluarga Luo dalam barisan berubah menjadi ketiadaan dengan satu pedang. 5760 Sebuah pedang dipotong secara horizontal, kilat ungu menembus awan, langit dan bumi dipisahkan oleh pedang, dan semua orang dalam satu garis dipotong menjadi ketiadaan oleh pedang ini. Pada saat itu, Luo Yan Feng dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, mata mereka penuh ketakutan, pedang ini menghancurkan bumi, mereka belum pernah melihat pedang yang begitu menakutkan. Tersedak. Long Chen memasukkan pedang panjangnya ke dalam sarungnya, melihat kehampaan yang hancur, matanya berkedip dengan cahaya ilahi. Ayah benar. Pembudidaya pedang adalah yang terkuat dalam sembilan hari karena mereka dapat memusatkan seluruh kekuatan mereka dalam satu pedang. Ketika Long Zantian mengajari Long Chen keterampilannya, dia secara khusus menyebutkan mengapa serangan Yue Zifeng begitu sengit. Artinya, dia bisa memeras semua kekuatan menjadi satu pedang dalam sekejap, dan ketika dia memotongnya, semua kekuatan meledak sepanjang garis, dan kekuatan yang terbentuk cukup untuk menghancurkan dunia. Long Zantian mengajarkan pengalaman Long Chen, tidak lebih dari empat kata, kontrol, dan kompresi. Long Zantian menyebutkan para penanam pedang berkali-kali, menyimpulkan alasan kekuatan mereka. Jadi, kali ini Long Chen memilih pedang panjang, dan pada saat yang sama mempelajari kekuatan supernatural dari jalan pedang, sehingga dia bisa lebih memahami perasaan konsentrasi kekuatan yang tinggi. Pedang ini melintasi langit, dan kilat ungu menyebar ke segala arah seperti tentakel. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Jika Zifeng datang untuk memotong pedang ini, kekuatannya tidak akan pernah bocor. Long Chen telah mencoba yang terbaik untuk mencapai kendali tertinggi, tetapi saat pedang Ki dilepaskan, pedang itu mulai bocor di luar kendali. Karena dia mengenal Yue Zifeng, setiap kali dia menebas, pedang Ki-nya rapi dan rapi. Garis Ki, jelas, dibandingkan dengan Yue Zifeng, dia jauh di belakang Yue Zifeng dalam hal penggunaan pedang. Untungnya, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi tukang reparasi pedang. Menggunakan pedang hanyalah pengingat bagi dirinya sendiri untuk memusatkan kekuatannya. Tapi pedang yang mengecewakan Long Chen ini, di mata semua orang di Luo Yan Feng, adalah pukulan yang mengejutkan. Ketika Luo Zheng Hui dan yang lainnya terbunuh, mereka tidak hanya tidak memiliki simpati sedikitpun, tetapi mereka semua bersorak. Kanker keluarga Luo akhirnya diberantas. Ini masalah besar bagi keluarga Luo. Hal baik. Long Chen, pedang ini sangat kuat, bisakah kamu mengajari kami? Pembangkit tenaga iblis di sekitar terbunuh dan melarikan diri satu demi satu. Luo Yan Feng dan yang lainnya datang ke sisi Long Chen, semuanya dengan ekspresi gembira. Apa yang bisa diajarkan? Dalam sebulan, Anda masing-masing dapat memprovokasi serangan seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Benar-benar. Semua orang terkejut dan gembira, dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Tentu saja benar, kami adalah klan darah ungu, salah satu garis keturunan terkuat umat manusia, apakah itu menyanyiakan ketenaran? Alasan kenapa kamu lemah sekarang adalah karena kesaktian pembuluh darahmu yang belum terbangun. Namun tenang saja, kebangkitan butuh proses, dengan saya di sini hal tersebut tidak menjadi masalah. Long Chen tersenyum tipis. Mendengar bahwa mereka dapat mencapai level ini hanya dalam satu bulan, darah semua orang mendidih dengan antusias, dan mereka sangat percaya pada kata-kata Long Chen. Namun, bulan ini tidak mudah untuk dijalani. Kita tidak hanya harus menghadapi klan iblis yang ganas, tetapi juga para idiot di klan tersebut. Namun Anda tidak perlu khawatir, Anda cukup berusaha untuk meningkatkan diri dan pastikan Anda meningkat setiap saat. Adapun para idiot itu, aku akan mengurus mereka, kata Long Chen. Dengan janji Long Chen, Luo Yan Feng dan yang lainnya segera termotivasi. Iblis kuat di sini melarikan diri, dan mereka mulai aktif mencari jejak iblis. Long Chen membenamkan pikirannya dalam ruang yang kacau. Benar saja, seperti yang dia duga, pohon dao surgawi penuh dengan buah-buahan yang bersinar dengan kecemerlangan ilahi ungu, dan buah dao surgawi di bawah pohon dao surgawi telah menumpuk seperti gunung. Setelah Luo Shenghui dan yang lainnya terbunuh, pohon dao surgawi secara otomatis mengekstraksi energi dan memadatkan buah dao surgawi darah ungu. Ada sembilan pola naga dan tiga belas pola naga pada buah tiandao, yang berarti Long Chen dapat secara langsung menciptakan orang suci surgawi berurat sembilan dan orang suci surgawi berurat tiga belas di antara murid biasa. Tapi ada juga masalah. Murid biasa dari sage surgawi, setelah memakan buah-buahan ini, memiliki potensi untuk memadatkan sembilan pembuluh darah kelahiran. Saya khawatir saya harus kembali dan berbicara dengan kakek saya. Jika ada begitu banyak murid baru yang kuat dari keluarga Luo, tidak dapat dihindari bahwa masalah ini tidak akan menimbulkan kecurigaan, dan kita harus menemukan cara. Untungnya, murid-murid di cabang kakek selalu dijuluki, makan makanan kosong, jadi mereka mendalami dan menjaga segala sesuatunya tetap sederhana, dan mereka tidak menarik banyak perhatian. Jika mereka dibudidayakan secara diam-diam, seharusnya tidak ada masalah, tetapi mereka membutuhkan bantuan senci, jika tidak, meskipun mereka memiliki potensi, mereka tidak akan dapat mencapai tingkat kultivasi setinggi itu. Terakhir kali, pembaptisan kolam dewa Long Chen dianggap menimbulkan kejutan, namun pada akhirnya diam, yang membuat Long Chen merasa sedikit aneh. Masalah ini sepertinya dirahasiakan. Berdengung. Tiba-tiba pohon daosurgawi Long Chen bergetar, dan ratusan buah daosurgawi darah ungu tumbang, dan buah daosurgawi baru tumbuh di tempat mereka jatuh. Long Chen terkejut, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Luo Yan Feng dan yang lainnya, tetapi ketika dia melihat dengan seksama, Luo Yan Feng dan yang lainnya membunuh iblis yang kuat dan menangisi orang tua mereka, tidak ada yang terjadi. Mungkinkah? Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa perasaannya adalah kekuatan lain dari klan darah ungu. Setelah dibunuh, mereka ditangkap oleh pohon daosurgawi dan memadatkan buah daosurgawi yang baru. Long Chen buru-buru memindahkan sejumlah besar buah daosurgawi ke bawah pohon daosurgawi. Sekarang ada terlalu banyak buah daosurgawi di ruang kacau, dan mereka sudah menumpuk seperti gunung. Anda harus tahu bahwa di wilayah Tian Maixuan, Long Chen telah membunuh terlalu banyak orang kuat, dan pohon daosurgawi didedikasikan untuk memadatkan buah daosurgawi. Sekarang buah daosurgawi di ruang kacau gelombang soverse.com gelombang jumlahnya lebih dari miliaran. Long Chen langsung melemparkan semua buah daosurgawi di bawah sembilan pembuluh darah petapa surgawi ke dalam tanah hitam, dan hanya buah daosurgawi di atas sembilan pembuluh darah yang diawetkan oleh Long Chen. Adapun buah daosurgawi ini, Long Chen menumpuknya di kejauhan seperti sampah, karena Long Chen tidak membutuhkannya untuk saat ini, jadi dia memberi ruang untuk buah daosurgawi darah ungu. Hohoho! Pada saat ini, tumpukan besar buah daosurgawi jatuh dari pohonnya, dan kesadaran Long Chen dengan cepat terbuka, dan kemudian dia bahagia, karena dia melihat sekelompok orang kuat dari keluarga Bi tidak jauh dari mereka. Dikepung oleh iblis yang kuat, dan pembunuhannya sangat mengerikan, dan dari waktu ke waktu, beberapa orang kuat dari keluarga Bi terbunuh. Mustahil, bagaimana monster di sini bisa sekuat itu? Keluarga Luo mereka bisa bertahan, kenapa kita tidak bisa bertahan? Seorang pria kuat dari keluarga Bi meraung. Mundur cepat, menerobos, cepat. Di antara murid-murid keluarga Bi, seorang pria yang memegang piringan formasi berteriak dengan cemas. Long Chen menemukan ada penunjuk pada disformasi di tangan pria itu, menunjuk ke arah Luo Yan Feng dan yang lainnya. Jika kamu tidak mati, kamu tidak akan mati. Ketika dia melihat adegan ini, Long Chen mengerti bahwa sekelompok idiot yang emosional sedang mencari masalah bagi semua orang, tetapi saat mereka berlari sepanjang jalan, mereka menarik perhatian beberapa tim iblis dan dikepung. Tiba-tiba kehampaan meledak, dan darah ungu melonjak, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa bermahkota ungu dari keluarga Bi muncul, jelas berniat untuk menyelamatkan murid keluarga Bi. Ledakan. Namun, begitu kaisar dewa mahkota ungu dari keluarga Bi muncul, tombak tulang menembus kehampaan dan menusuknya. Kelan darah ungu, apakah kamu akan melanggar peraturan? Raungan dingin terdengar. Perkejahatan teman tepulau, berikan Menjamp mengerti bahwaierematan iliku. Kemudian melookh expandai. Keju, itu masih 11 peGHAN Ian. 8 Fosterance .